Intro Dilangsir dari CNN Indonesia Wali Kota Surabaya, Risma diperiksa atas kasus megakorupsi Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan megakorupsi triliunan rupiah oleh Yayasan Kas Pembangunan Surabaya Risma yang mengenakan batik merah tiba tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan didampingi beberapa pegawai humas dan protokoler Pemkot Surabaya Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu nampak enggan memberikan komentar kepada awak media Seyorek, seyorek Nanti ya, nanti Kata Risma sembari menghindari jurnalis Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatin Richard Marpao mengatakan pihaknya memang sengaja menjatuhalkan pemeriksaan Risma hari ini Keterangan Risma, kata Richard dibutuhkan sebagai saksi pelapor Nantinya, keterangan Risma tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan saksi lainnya dalam kasus ini Bu Risma datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi perkara YKP Secara institusi, dia melapor ujar Richard Selain Risma pihaknya juga memeriksa Ketua DPRD Surabaya Armuji yang telah lebih dulu memenuhi kepanggilan sebagai saksi Ada pula dirut PT YKP dan pengurus yayasan YKP Tadi yang datang Ketua DPRD Armuji dan dirut PT YKP dan pengurus yayasan YKP kata Richard Kasus dugaan megakorupsi di YKP merupakan kasus lama DPRD Kota Surabaya pada 2011 lalu bahkan sempat membentuk pansus hak angket pengembalian aset YKP Salah satu fakta yang terungkap dalam pansus hak angket itu adalah YKP yang merupakan aset Pemkot Surabaya dikabarkan telah diluarkan dan berubah bentuk menjadi PT YKP pada 1994 Selama itu mereka diduga melakukan penggelapan tanah aset Pemkot Surabaya senilai triliunan rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!